Pertanyaan nomor 1, berbicara tentang kelihatan favorit Anda, kelihatan favorit saya adalah panas, karena apabila panas, saya tidak dapat melakukan apa-apa tanpa khawatir dan tidak dapat melihat seluruh dunia. Pertanyaan nomor 1, nomor 2, apa peraturan yang harus perempuan memiliki di restoran? Perempuan di restoran memiliki peraturan seperti mengambil makanan, 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 makanan. Pertanyaan nomor 3, bagaimana untuk memiliki perbicaraan formal di telefon? Ketika resepsionist mengambilkan telefon dan mengatakan nama pemerintah, kita harus menunjukkan diri sendiri seperti, hello, ini Berlin, yang minta berbicara dengan seseorang yang mengatakan, mungkin saya berbicara dengan? Anda juga bisa menunjukkan perbicaraan seperti, saya berbicara tentang, untuk menunjukkan topik ketika Anda ingin mengakhiri perbicaraan seperti, well, itu adalah malam berbicara dengan Anda. Pertanyaan nomor 4, bagaimana untuk membuat perbicaraan formal? Ketika membuat perbicaraan formal, memulai dengan menunjukkan perbicaraan selanjutnya, kemudian bertanya kepada orang lain jika dia atau dia bisa menjadi perbicaraan seperti, bisa Anda melakukan perbicaraan saya? Dan setelah dia menjawab, well, kami mengatakan apa yang itu. Pertanyaan nomor 5 adalah, apa yang berbeda antara cara anak-anak mempelajari dan cara anak-anak mempelajari? Dalam aspek pengetahuan, attitude, dan kemampuan, orientasi anak-anak mempelajari adalah untuk mengembangkan pelajaran dan meningkatkan pengalaman, dari apa yang telah diterima di masa lalu. Ketika untuk anak-anak adalah menentang pada membuat perbicaraan bahasa pengetahuan, kemampuan, dan kemampuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.